Hai ini cincangnya guys dicampur dengan santan sama gula aren gula gari ini asalnya kembali ke channel kita akan ngevlog kita akan buat jeli daluman ya daluman guys kakak saya gimana nih tekan metik daun jeli di belakang rumah saya wah itu kakak saya lagi metik daun jelinya guys wah ini lahan saya di belakang rumah saya begini masih ancel ber atau kakak saya guys lagi metik daun jeluman atau jeli ini ada bibit cabai lagi segini lagi tiga bulan baru bisa tinggi-tinggi itu guys kakak saya lagi metik ini kakak saya ini jeli namanya nih daun jeli daluman daluman daunnya tiga-tiga sekali ini pokoknya saya ini 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 enak sekali ini cendol cincang 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 namanya daun cincang Indonesia karena disini di Bali kita diberi nama daun daluman ini sudah lama sekali tidak dipetik daunnya lebat-lebat sekali kita buat banyak mungkin nih kita buat minyak bantu kakak saya mentik ini itu bocil-bocilnya dari sana hahaha panas 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 kelompak ini metiknya atas siang kering-kering gini cuacanya panas gini enaknya kita buat minuman cincang seger nantinya kita buat minuman cincang seger nantinya ini dan yang lebar-lebar gini ada beberapa jenis daun cinco yang ini paling enak paling kental gininya cinco nya paling bagus ada yang yang biasa tapi gak ada disini kita petik di belakang rumah cinco nya nanti kalau lihat videonya selanjutnya kita akan membuat proses pembuatan cinco nya ini kita akan petik dulu sampai banyak sampai kita cukupnya kalau sudah cukup kita akan buat prosesnya video saya jangan lupa di like, comment dan subscribe oke guys ini yang cicau yang tadi kita petik dicuci dulu cuci dengan air bersih nanti kita tambah lagi airnya air apa boleh oke nah ini guys proses diremes sampai hancur daunnya tapi airnya gak boleh air sembarang guys pakai air kayak aqua lebih mineral boleh kalau air hujan lebih sakit nanti hasilnya hancur berarti berapa menit sampai di sampai hancur ya tapi hancur sekali daun jelingnya ini daun cinco nya airnya secukupnya ya guys jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit gitu sampai hancur sampai hancur kita tunggu ya hasil jadinya nah ini guys hasil lahir dari kita tunggu lagi berapa menit kita tunggu lagi berapa menit ya sampai mengantau 30 menit sampai 40 menit kita tunggu lagi berapa menit sampai menit 3 menit sampai dengan 20 menit kita mengantau tetep pakai plastik kalau ada boleh Wah ini dia dalamnya guys udah mengantar ya eh kita keluar saya sudah mencoba di luar ini dihasil akhirnya guys di dalamnya wihihi tentu sekali dicungguh satu jam ternyata ya baru bisa mengental dalam atau cincau santan sama gula panas-panas begini enak seger banget cincu mantap cincu comment banget nggak panas-panas ini cincangnya guys dicampur dengan santan sama gula karen ini hasilnya mantap enak kalau canci es mantap lagi Buya mantap panas mantap aku saya berantakan oke ikuti terus video saya kita akan buat apa lagi ikuti terus ya channel thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati